Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih Tanya Jawab Fikih menjawab persoalan Fikih sehari-hari Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MTA yang dimuliakan Allah Bagaimana kabar pemirsa? Semoga Allah tak adalah senantiasa memberikan nikmat, kesehatan, kebaikan, dan rahmat kepada pemirsa sekalian Amin Allahumma amin Selamat datang di program Fikih Tanya Jawab Fikih menjawab persoalan Fikih sehari-hari Bersama saya Abdul Arif Hai Seperti biasa kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan Fikih yang telah pemirsa ajukan Dan seperti biasa pula kita telah ditemani oleh Bapak Malana Saifullah Mabarak Ahmad Syahid Yang telah hadir bersama kita di studio Kita akan sapa beliau dan kita akan masuk pada pembahasan-perbahasan daripada pertanyaan yang telah pemirsa kirimkan Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Ya Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Jadi disini kita memiliki beberapa pertanyaan yang berkenan dengan sholat Secara umum berkenan dengan sholat dan tata cara sholat ya Pak Untuk lebih jelasnya mari kita langsung saja pada pertanyaannya Pak Yang pertama itu apakah dibenarkan anak-anak berdiri di saf pertama dalam sholat perjamaah Pak? Ini mungkin pertanyaannya timbul karena mungkin ada anak orang-orang tua begitu Orang-orang dewasa telat begitu Sehingga anak-anak itu harus maju ke depan begitu Pak Karena ada mungkin paham dari kita pun orang-orang dewasa bahwasanya cukup tabu membiarkan anak-anak di depan Karena mungkin mereka nanti akan bermain-main begitu atau berjalan-jalan atau tidak serius dalam sholatnya begitu Pak Bismillahirrahmanirrahim Maka kemungkinan besar ketika dia sudah dewasa nanti dia juga akan biasa ke masjid Oleh sebab itulah Rasulullah SAW juga di tempat lain juga menyampaikan bahwa Anak-anak itu harus ditekankan untuk sholat ketika umur 7 tahun anak-anak itu ditekankan semakin rupa sholat Kemudian pada umur 10 tahun ketika anak sudah tidak mau sholat atau tidak mengerjakan sholat Maka sudah boleh dipukul Dipukul yang di sini jangan sampai juga dipahami dipukul sampai merugikan sampai kesakitan dan sebagainya Tetapi sebagai peringatan bahwa kamu sudah umur segini juga sudah harus sholat begitu Jadi semacam penekanan kepada anak Nah pada intinya anak-anak boleh itu tadi dibawa ke masjid tapi dengan syarat-syaratnya Nah kemudian berkaitan dengan pertanyaan ini bahwa apakah dibenarkan anak-anak ketika datang ke masjid itu Kemudian berdiri di asaf yang paling depan Nah di sini yang perlu saya sampaikan adalah uswah dari Rasulullah SAW sendiri Yang diterangkan di dalam hadis-hadis salah satunya di dalam sunan Abi Daud Di sini Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Jika sholat berjamah maka orang yang paling dekat dengan kuber diri itu Yang ini disaf yang pertama adalah orang-orang yang dewasa Itu sabda dari Rasulullah SAW Kemudian setelah itu disaf yang belakang baru anak-anak dan setelah anak-anak baru perempuan Nah sebagaimana yang kita ketahui bahwa masjid dahulu ini di zaman Rasulullah SAW itu kan masjid belum ada pardahnya Rata-rata kan belum ada pardah seperti sekarang ini Belum ada intizamnya, pengaturannya seperti sekarang ini Jadi salah satu guna anak-anak di bagian paling belakang itu juga adalah sebagai pembatas Pembatas antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan ketika sholat Itu untuk di zaman dulu, tapi kalau di zaman sekarang kan sudah tidak seperti itu Tidak ada lagi Apa namanya Rata-rata masjid kita terutama di jemaat Sudah ada pardahnya Sudah ada pembatasnya Tetapi ini juga tidak mengugurkan bahwa anak-anak itu di belakang Apa namanya Safnya di belakang Karena hikmah dari anak-anak di belakang itu bukan hanya untuk pardah saja Tetapi ada hikmah-hikmah lain yang terkandung di dalam itu Nah, apa hikmahnya sebagaimana yang sudah disampaikan tadi juga Anak-anak ini kan terkadang di dalam sholat itu suka mengganggu Kadang tidak serius Kadang berlarian sana-sana sini Kadang juga melihat-lihat ke belakang, ketawa dan sebagainya Nah, makanya kalau ini yang terjadi Maka sebaiknya anak di belakang Jadi tidak mengganggu kepada orang yang lain Orang sholat yang lain begitu Nah, tetapi perlu juga dipahami di sini adalah Ada anak-anak yang meskipun usianya Seperti yang sudah kita sampaikan di dalam pertemuan sebelumnya Bahwa meskipun dia belum balik Tetapi sudah berakal Sudah ada akalnya Dia sudah bisa serius di dalam sholat Dia sudah tidak mengganggu lagi di dalam sholat Bahkan ketika sampai di masjid Dia sholat nafal dan sebagainya Maka anak-anak seperti ini boleh berada di depan Di saf yang paling depan Nah, tetapi kalau misalnya ada anak-anak yang datang duluan ke masjid Kemudian dia berdiri di depan, di saf yang di depan Saf yang pertama, kedua dan sebagainya Nah, kalau misalnya dia di dalam sholat itu melihat ke sana kemari Nah, maka orang tua atau siapapun boleh menariknya ke belakang Jadi, jangan dibiarkan sampai dia anak itu mengganggu orang yang sholat Nah, makanya kesimpulannya di sini adalah Anak-anak boleh dibawa ke masjid dengan syarat Orang tuanya sudah menerbiati anak terlebih dahulu Jangan sampai anak datang ke masjid itu mengganggu orang lain sholat Nah, di kadian Sebagai pengalaman saya di kadian itu Kalau di masjid kadian tidak ada itu anak-anak yang ribut Karena Kami, kita di kadian itu Sebelum anak datang ke masjid Kita Nasihati terlebih dahulu Kita wanti-wanti Anak itu suruh berjanji Kalau kamu mau dibawa ke masjid Harus begini, harus begini, harus begini Jadi, tidak ada anak-anak yang ribut Di kadian itu yang lari ke sana sini itu juga tidak ada Nah, kalau ada yang menegur anak itu Orang tuanya juga tidak akan marah Asalkan yang perlu diingat juga Jangan sampai menegur anak itu dengan memarahi Kata-kata kasar dan sebagainya Sehingga anak itu jadi takut juga dia ke masjid Rusak hatinya, rusak mentalnya ini juga tidak boleh Kalau memarahi hati anaknya Pakailah dengan cara-cara yang hikmah Ada cara-cara yang lain Atau sampaikan kepada orang tuanya Dan untuk orang tua juga ingat Jangan membawa anak yang Yang apa namanya Tanpa diterbiah itu tadi Sampai menganggu orang di masjid Nah, makanya Untuk sahf ini memang Afadolnya Yang paling pertama itu adalah orang yang Mengerti Al-Quran Mengerti ilmu juga Mempunyai pengetahuan Jadi, kalau misalnya imam salah Imam lupa Atau imam salah dalam membaca ayat Lupa dalam ayat Lupa dalam gerakan-gerakan solat Maka orang yang berada di belakang imam ini Bisa mengingatkan imam Tapi kalau yang di belakang imamnya itu Anak-anak Nah, maka agak susah begitu Untuk mengingatkan imam Nah, ini beberapa hikmah di dalam itu ya Di dalam Kenapa anak-anak tidak berada di Tidak diutamakan untuk disaf yang paling depan Kecuali anak-anak yang tadi berakal itu tadi Boleh dia di depan Dan satu hikmah lagi adalah Di sini terkandung pesan bahwa Orang-orang dewasa Cepatlah datang ke masjid Jangan mengundur waktu Untuk datang ke masjid Sehingga anak-anak yang berada di depan Sof Jadi, kita juga harus pahami Bahwasannya Yang paling mendasar dalam masalah ini Bahwa kita harus membawa anak-anak kita Ke masjid Sebagai sumber utama terbiat Begitu ya Pak Dan jikapun mereka berdiri di depan Dengan syarat Bahwasannya mereka Benar-benar dalam sholat Mereka tidak mengganggu Kusuh dalam sholatnya Memang ini tidak Tidak menjadi masalah Begitu Namun hal lain yang perlu kita ingat Bahwasannya Saf pertama itu adalah Saf yang afdol Begitu ya Pak Bahkan sahabat pun Mau berundi Untuk mendapatkan saf itu Jadi, kita harus pahami ini Sebagai satu hal yang Berberkat Begitu Cepat datang ke masjid Sebagai orang dewasa Yang paham Kita harus cepat datang ke masjid Sehingga saf depan ini Tidak diisi oleh anak-anak Tapi Balik lagi Bahwasannya ini Tidak masalah juga Kalau anak-anak di depan ya Pak Iya Asalkan itu tadi Dia berakal Dan kemudian Satu hal lagi Yang lupa saya sampaikan tadi itu Ibu-ibu Rata-rata Ibu-ibu yang mempunyai Anak kecil Yang belum bisa diterbiati Kalau anak umur 2-3 tahun Itu kan belum tentu bisa diterbiati Belum bisa dinasehati Begitu Kamu harus begini Kamu harus begitu Belum bisa Nah Kalau pengalaman saya Dikadian itu Karena ibu-ibu ini Sebetulnya tidak wajib Salat ke masjid Jadi Yang wajib Salat ke masjid itu Adalah Bapak-bapak Ibu-ibu tidak wajib Salat ke masjid Walaupun Kalau ibu-ibu datang ke masjid Itu juga lebih baik Tapi dengan syarat itu tadi Kalau misalnya Dia punya anak Yang kecil Yang menangis Dan sebagainya itu Maka sebaiknya Dikurangi untuk datang ke masjid Kalau kira-kira Anaknya itu akan mengganggu Tapi kalau misalnya Ada cara di masjid Dia datang ke masjid Begitu Kemudian Dia ingin datang ke masjid Juga tidak ada larangan Asalkan itu tadi Bisa menjaga anaknya Kalau misalnya Ketika sholat Anaknya menangis Kalau Sedang sholat Kalau dia bisa Mendiamkan anaknya Dengan digendong Dan sebagainya Maka dia bisa Melanjutkan sholat Dengan mengendong Anaknya itu tadi Tetapi Kalau Dia Anaknya itu Tidak bisa diam Dan sebagainya Maka dia harus keluar Dari sholat Bawa anaknya keluar Jangan sampai mengganggu orang Nah saya teringat Jadi ada Di zaman Rasulullah S.A.W. pun Seperti itu Balai S.A.W. juga Biasa mengendong cucunya Di dalam sholat Dan tidak membatalkan sholat Iya Pak Kita lanjutkan ke pertanyaan Selanjutnya Pak Itu berkenan dengan Sholat Masih Pak Ketika sholat di rumah Kalau ada yang mengetuk pintu Apakah boleh Membuka pintu terlebih dahulu Kalau Jika Kedua Kalau boleh Pak Maka Apakah sholat masih Bisa dilanjutkan Pak Iya Ini hampir senada Dengan yang tadi ya Bahwa ada melakukan Suatu gerakan Di dalam sholat Nah berkaitan dengan Hal ini Sebetulnya Banyak kita temukan Riwayat-riwayat Di dalam hadis Bahkan di dalam Sihah Sittah Sihah Sittah itu Enam kitab hadis Yang tersahih Yang dianggap Paling sahih Di dalam Islam Jadi Di dalam Sihah Sittah itu Selain Di dalam Ibnu Majah Jadi di dalam Sunan Ibnu Majah itu Tidak disebutkan Tetapi di dalam Bukhari Muslim Sunan Nasai Termizi Dan Sunan Abu Daud Di situ Dijelaskan Berkaitan dengan ini Bahwa Rasulullah S.A.W. Pernah mengalami ini Nah di dalam Salah satu riwayat itu Yang diruwayatkan oleh Hazrat Aisyah Dillah tala'anha Oleh Sri Nabi Bahwa suatu kali Rasulullah S.A.W. Sedang solat di rumah Dan beliau itu Solat di depan pintu Dan kebetulan Pintu itu Mengarah ke Qiblat Nah Hazrat Aisyah datang Kemudian mengetuk pintu Dan Rasulullah S.A.W. Yang ketika itu Sedang solat Membukakan pintunya Membukakan pintu Dan Hazrat Aisyah masuk Dan Hazrat Aisyah Menyampaikan bahwa Rasulullah S.A.W. Melanjutkan kembali Solatnya Tetapi Rasulullah S.A.W. Tidak berbicara Ketika membuka pintu itu Tidak berbicara apa-apa Sudah cukup Membukakan pintu Lalu melanjutkan lagi Solatnya Begitu Ini ada contohnya Di dalam hadis Jadi Islam itu Adalah kemudahan Begitu Jadi Berilah kemudahan Mudahkanlah Dan jangan juga Mempersulit Jadi Kalau terjadi Hal yang seperti itu Gerakan yang sederhana Seperti itu Maka Tidak perlu Membatalkan solat Cukup Lakukan saja Tanpa harus Berbicara dengan Siapapun Maka Lanjutkan lagi Solat Tetapi ada Sebagian umat Muslim juga Yang terkadang Terlalu keras Terlalu Monoton Terlalu kaku Ada yang menyampaikan Bahwa dengan gerakan Segini Maka batal solat Gerakan segini Batal solat Jadi ada yang Menakar-nakar Gerakan itu Jadi kalau dengan Gerakan sedikit saja Batal solat Jadi Islam tidak Seperti itu Saya teringat Hazrat Khalifatul Masih Arabi Rahmatullahi Pernah menyampaikan Bahwa Di dalam Riwayat itu Rasulullah S.A.W. Suatu kali pernah Membawa cucunya Yang bernama Kalau tidak salah saya Namanya Umamah Jadi begitu Nama beliau itu Umamah Jadi dibawa Ketika solat Jadi ketika Rasulullah S.A.W. Menjadi imam Beliau ketika Ruku Dan juga ketika Sujud Menaruh itu Anak yang kecil Tadi itu Cucu beliau Hazrat Umamah itu Nah kemudian Ketika beliau Berdiri Anak ini Digendong lagi Nah jadi Ini dicontohkan Dalam pertanyaan sebelumnya Kan juga saya Sampaikan tadi Kalau ada ibu-ibu Yang anaknya menangis Dan sebagainya Ya gendong saja Tidak apa-apa Asalkan jangan Menganggu orang lain Dan juga jangan Pakai bicara juga Diam-diam Begitu Ya begitu juga Tidak boleh Ya cukup digendong saja Tapi kalau tidak Bisa dengan begitu Ya dibawalah Anak itu keluar Begitu Nah kemudian Hazrat Masih Maudulis S.A.W. Dalam riwayat itu Kita temui bahwa Beliau menyampaikan Ada seorang Kalau misalnya Seseorang yang Kerja di apotik Atau di klinik Di klinik dokter Dan sebagainya Begitu Nah kalau ada Orang yang datang Yang mendesak Yang emergensi Kalau tidak ditangani Segera bisa Memperperah penyakitnya Bisa berakibat fatal Itu tadi Bisa juga Kemudian Malah Wafat orangnya Meninggal orangnya Nah maka Hazrat Masih Maudulis S.A.W. Kalau misalnya Ada orang yang Seperti itu Sementara orang yang Di dalam itu Yang dokternya Atau siapapun Sedang solat Maka Dia boleh Meninggalkan solatnya Kemudian Menangani pasien Terlebih dahulu Begitu Nah Kemudian Kalau jika ada Hewan berbisa Misalnya Kita lagi solat Kalau Di masjid kan jarang Tapi kalau misalnya Solat di luar Begitu Kita lagi istimak Dan sebagainya Ada kalajengking Atau ada Tawon Ada ular Dan sebagainya Maka Kalau misalnya Hewan tersebut Hewan yang bisa Merugikan kita itu Bisa kita bunuh Di saat itu Tanpa harus Menganggu solat Kita boleh Membunuh itu Kemudian melanjutkan Solat Begitu Tapi kalau misalnya Kita ketika kita Membunuh hewan itu Perlu komunikasi Dengan orang lain Perlu gerakan yang banyak Maka Kita ulangi lagi Solatnya nanti Atau misalnya Ketika lagi solat Solat di rumah Apalagi dalam masa pandemi ini Kan sering kita solat di rumah Ada anak Misalnya Anak kita Masih kecil Dia ngambil api Mainin api Mainin kompor gas Atau Ambil pisau Atau Mau masuk sumur Mau masuk kolam Dan sebagainya Sementara kita solat Nah dalam keadaan seperti itu Kita harus Terlebih dahulu Menyelamatkan anak kita Jangan sampai juga Biarkan dia Merugikan dirinya Atau bahkan Sampai mengancam nyawanya Nah Beberapa waktu lalu Ada kita lihat Di dalam video itu Ada seorang imam Yang solat Di daerah Indonesia juga Dan terjadi gempa bumi Gempa bumi Yang lain pada berlarian Dia masih sendiri Bertahan Nah ini sebetulnya Agama Islam Tidak seperti itu Kalau lagi gempa bumi Lagi ada tsunami Ya larilah Jangan lanjutkan juga Solatnya Karena untuk solat Masih ada waktu lain Hazrat Masih M.A.W. menyampaikan Untuk solat itu Masih banyak waktu Nyawa itu Lebih penting Daripada solat Kalau gempa itu kan Kemudian Jatuh itu Bangunannya dan sebagainya Kan bisa nyawanya melayang Nah ini Hal seperti itu Berlebih-lebihan Berlebih-lebihan itu Bukan menandakan Ketakuan juga Bukan menandakan ketawakalan Tawakal itu Selamatkan dulu-dulu Berusaha untuk selamatkan diri dulu Baru berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Jangankan di dalam keadaan tsunami Atau Dalam keadaan gempa bumi Kalau ada kalajengking Aja kita bunuh dulu Ya kan Karena kalajengking kan Kalau orang digigit kalajengking Tidak akan mati orang Paling juga Memar-memar Karena berbisa dan sebagainya Tapi kalau Gempa bumi Bisa menyebabkan Nyawa melayang Nah makanya Bodoh Kejahilan menurut saya itu Kalau orang yang melakukan Seperti itu Jadi Jangan-jangan Bisa juga Dicap sebagai Ria kan Seolah-olah Ingin menunjukkan bahwa Dia Apa namanya Betul-betul khusuk Di dalam solat Jadi kesimpulannya Di sini Kalau gerakannya Sederhana Tanpa harus berbicara Dengan orang lain Seperti Mengetuk pintu Orang mengetuk pintu Membuka pintu Membuka kunci Dan kuncinya itu dekat Maka Itu solatnya Tidak batal Bisa dilanjutkan kembali Tetapi Kalau gerakannya panjang Harus ada komunikasi Atau mengambil kuncinya Agak jauh Dan sebagainya Nah itu Atau tadi Membunuh binatang Dengan harus Berkomunikasi itu juga Maka Solatnya Diulang lagi Solatnya batal Kemudian diulang lagi Ya Jadi Di sini pun juga Kita singgung Tadi bahwasannya Jika ada Bahaya yang sangat Membahayakan Seperti gempa itu Yang pula kita Tidak lari Begitu ya Pak Soal Islam Tidak mengajarkan Sedemikian rupa Ketat atau kerasnya Karena ini Masalahnya bertawakal Karena tawakal Harus kita dahulukan Usaha baru kita Menyerahkan apapun Kepada Allah Ta'ala Jadi Sedapat mungkin Kita menyelamatkan diri Dahulu Tapi kalau hal-hal Kecil saja Kita bisa Lakukan dan mengulang Kelagi solat Atau menyambung Ke solat kita kembali Ya Pak Kita ke pelanyaan selanjutnya Pak Yaitu Berapa jumlah Rakat solat isyrak Apakah 6 rakat Atau Harus 4 atau 8 rakat Pak Ini mohon diperjelas dulu Maksud dari solat isyrak ini Karena Mungkin Untuk Pemirsa di rumah Mungkin ada yang Belum tahu begitu Pak Ya solat isyrak ini kan Sebetulnya salah satu Solat nafal Atau solat Sunnah Solat nafal yang disunnahkan Oleh Allah Salam Di fukaha itu Menamai solat Antara Setelah Setelah Matahari terbit Sampai Matahari tergelincir Sebelum matahari tergelincir Itu dengan solat isyrak Atau Solat duha Jadi kita dengar itu ada Solat isyrak dan solat duha Kalau tanya apa bedanya Beda nama aja Sebetulnya Sama-sama solat nafal Yang dikerjakan dalam waktu-waktu itu Dalam waktu Setelah matahari terbit Dan Sampai waktunya itu Sampai Sebelum matahari Terbenam Eh Matahari tergelincir Sebelum waktu zuhur Jadi Solat isyrak ini Lebih cenderung Langsung kita laksanakan Setelah Matahari terbit itu Itu Biasanya Tapi kalau solat duha Masih panjang Sampai Itu Sampai Sebelum matahari Tergelincir itu Nah jadi Di berbagai hadis Kita temukan juga Bahwa Rasulullah S.A.W. Mengerjakan Solat nafal ini Solat nafal Entah itu Solat isyrak Entah itu Solat duha Setelah Termenam matahari itu tadi Nah Fukaha Menyampaikan bahwa Di dalam Antara waktu Itu tadi Waktu Setelah matahari terbit Sampai matahari tergelincir itu Setidaknya ada dua Sampai Dua belas rakaat Solat itu Solat nafal Yang bisa kita kerjakan Dia bisa dikerjakan Di satu waktu Misalnya jam Lapan Pagi Kerjakan dua Sampai dua belas Atau bisa juga Kita kerjakan jam lapan Kita kerjakan sekian rakaat Jam sepuluh Kita kerjakan sekian rakaat Kemudian Jam Sebelas Kita kerjakan sekian rakaat Jumlahnya Misalnya sampai dua belas Begitu Itu Boleh juga Jadi tidak ada terikat Nah Cara pengerjaannya Boleh dua dua rakaat Dua dua Enam kali Sampai dua belas rakaat Atau boleh juga Empat empat rakaat Empat kali tiga Tiga kali Jadi Dua belas rakaat Dengan tiga kali salam Jadinya Empat rakaat Maksudnya Empat rakaat Satu kali salamnya Itu boleh juga Nah makanya Di dalam riwayat Ada seseorang bertanya Kepada Hazrat Ali Berkaitan dengan Bagaimana Salat siangnya Rasulullah S.A.W Hazulullah Hazulullah Menjawab Bahawa Rasulullah S.A.W Itu Biasa Mengerjakan Dua rakaat Salat Setelah matahari Terbit Jadi Setelah matahari Terbit Itu kira-kira Matahari Sudah setinggi Ketika matahari Tidak terbenam Jadi sebelum terbenam Itu Kan matahari Masih kelihatan Jadi kira-kira Setinggi itu Mataharinya Maka Kerjakan itu Solat Nafal Solat Solat Nafal yang Entah itu Solat Israq Atau Solat Tuhan Ini yang biasa Dikerjakan Tergelincir Maksudnya Mungkin Matahari tergelincir Bukan Jadi Ketika matahari Apa namanya Terbenam itu Sebelum matahari Terbenam itu Kan matahari Sudah tingginya Sudah senemikian rupa Kan Nah ketika Di pagi hari Matahari sudah Setinggi itu Kira-kira Setinggi sebelum Matahari terbenam itu Nah maka Kerjakan Solat Sunat Dua rakaat Solat Nafal Dua rakaat Yang itu Yang biasa Dikerjakan oleh Rasulullah Atau di Dua ayat lain Diceritakan Mataharinya Setinggi Tombak Kira-kira Setinggi Tombak Tapi kan Gimana Kita mengukur Tombak Kita sudah Bisa perkirakan Oh ini Betul-betul Matahari sudah Terbit Sudah keluar Nah makanya Kerjakan Dua rakaat Tapi saya Disini saya menangkap Ada sedikit Perbedaan waktu Antara solat Isrok ini Dengan solat Dua pak Karena mungkin Kita di jamiah Solat Dua itu Bisa kita kerjakan Jam 10 Atau jam 11 Sedangkan Solat Isrok Ada ketentuan Tersendiri Bahasanya Nabi Biasa mengerjakan Waktu Matahari Setinggi Tombak Begitu pak Atau Seperti Saat terbenam Begitu Sebelum terbenam Iya Jadi Sebetulnya Rasulullah S.A.W. itu Di ruayat Juga tidak disampaikan Apakah yang beliau kerjakan Itu solat Isrok namanya Atau solat Dua Di awal Sudah saya sampaikan Tadi bahwa Solat Fukaha Yang menamai Ini Jadi solat Antara setelah Matahari Terbit Sampai sebelum Matahari Tergelincir Itu Fukaha Menamai solat Ini dengan solat Isrok Atau Solat Dua Begitu Jadi Fukaha Yang menamakan Ini Begitu Nah jadi Ya silahkan saja Menamakan solat Apa Setelah Matahari Terbit Itu Kalau kita Mengerjakan Dua rekan Menamai solat Apa saja Ya terseram Menamai itu Israk Atau Menamai itu Dua Silahkan Tetapi Memang pada Umumnya Solat Israk Ini Lebih awal Sementara Solat Dua Ini Kemudian Dikerjakan Begitu Nah tetapi Rasulullah S.A.W. Dia di lawa Diceritakan bahwa Beliau hanya Mengerjakan Solat Dua rekan Dan tidak Jelaskan Namanya Kemudian Juga Disampaikan Lagi Bahwa Yang kedua Solat Siang Rasulullah S.A.W. Itu Beliau Biasa Mengerjakan Empat Rakaat Sebelum Masuk Waktu Zuhur Ini Barangkali Selain Solat Rawatib Yang empat Rakaat Jadi Sebelum Masuk Waktu Zuhur Sebelum Matahari Tergelincir Itu Beliau Biasa Juga Mengerjakan Solat Empat Rakaat Nah Barangkali Ini Bisa kita Kiaskan Dengan Solat Duh Itu Tadi Dan Yang Pertama Tadi Bisa kita Kiaskan Dengan Solat Israk Berangkali Silahkan Saja Begitu Jadi Ini Solat Siang Rasulullah S.A.W. Dan Satu hal Lagi Di Raya Juga Diceritakan Bahwa Kalau Misalnya Kita Solat Tahajud Tidak Sempat Tidak Bangun Dan Sebagainya Maka Pagi Paginya Itu Di Antara Waktu Tadi Bisa Kita Laksanakan Tahajud Itu Tidak Ada Kewajiban Untuk Mengganti Tahajud Karena Tahajud Sendiri Ada Solat Nafal Solat Sunnah Tidak Ada Kewajiban Untuk Mengganti Tetapi Kalau Mau Mengganti Mau Melaksanakannya Itu Bisa Kita Laksanakan Di Waktu Siang Itu Tadi Dengan 12 Rakaat Cara Pengerenjaannya Boleh 2 2 Kemudian Boleh Juga Dalam Waktu Yang Terpisah Tidak Harus Dalam Waktu Yang Sama Jadi Jumlahnya Maksimal Mungkin 12 Dan Kita Bisa Kerjakan 2 Rakaat Dan Kalau 4 Rakaat Kita Berarti 3 Kali Salam Ini Bisa Dikerjakan Mungkin Jam 8 Dan Kita Lanjut Lagi Jam 10 Sampai Hitungannya 12 Disini Mungkin Demikian Dulu Kita Bahas Karena Waktu Kita Sudah Kurang Sebenarnya Masih Ada Satu Pertanya Lagi Mungkin Kita Akan Bahas Pada Kesempatan Berikutnya Semoga Ini Bisa Memberikan Pemahaman Baru Pada Kita Dan Ilmu Yang Baru Kepada Kita Dan Pemirsa Pun dapat Mengamalkannya Pemirsa Demikianlah Pembahasan Kita Berkenan Dengan Tanya Jawab Fikih Pada Kesempatan Kali Ini Tetap Saksikan Program Tanya Jawab Fikih Pada Episode Berikutnya Dan Juga Tetap Menyaksikan Program T.A Indonesia Jika Pemirsa Memiliki Komentar Saran Masukan Atau Pertanyaan Kirimkan Saja Ke Alamat Email Di Buah Ini Dengan Menyertakan Subjek Tanya Jawab Fikih Saya Arief Abdul Hai Berserta Kerabat Kru yang Bertugas Mohon Pamit Undur Diri Tetap Saksikan Program Tanya Jawab Fikih Menjawab Persoalan Fikih Sehari Hari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Wabarakatuh